Bung Eli 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 Saya harapkan, semoga film ini akan menjadi lancar. Lancar ya. Saya film ini akan bisa menginspirasi banyak orang. Menginspirasi banyak orang, supaya orangnya setiap olahraga tinju. Olahraga harus ada, harus ada pemain film, juga harus ada olahraga tinju juga. Ini yang jadi Bung Elias Pika adalah Lukman Sardi, benar ya? Iya. Sudah banyak ngobrol sama Bung Elias ya? Ya, sudah. Sudah ya, sudah latihan-latihkan sedikit ya gerakan-gerakan seperti apa? Ya, nanti kalau sudah mau dekat program ini, nanti saya kasih gerakan masuk, dia harus ikut bersama-sama dengan saya. Harus ikutan biar dapat banget elastikannya. Nasi silahkan. Masih jangan banyak-banyak, sedikit saja. Banyak-banyak sedikit saja? Iya. Oh banyak dong itu anak-anak dari... Eh, nanti dulu, mereka buat sendiri. Eh, ini kan masuk angin, ya cocok-cocok ya. Iya, nanti ikutan tongkol. Ini tongkolnya nih ya. Ini kalau pakai cakalang lebih sedap ya? Tongkol dan cakalang beda, sama saja. Tongkol itu cakalang. Oh sama ya, tongkol sama cakalang? Sama. Oh cakalang sama tongkol itu sama? Tapi cakalang dari sana lah. Kalau di sini bilang tongkol. Oh, iya. Eh, jangan mainan ciri. Eh, lu ditonjok sama Bung Elin tau. Ini merica, merica. Sikit saja. Gak apa-apa, kita tidak pakai MSG. Biar lebih sehat. Betul. Nah, ya. Masak aja kidal ya. Masak aja kidal. Orang kidal, memang kidal tinggi juga kidal. Semua kerja kidal. Kalau telur tidak pakai, Bung Elin? Telur nanti digoreng sendiri. Oh, digoreng sendiri. Itu ikan tongkolnya tadi, beli masih hidup ya. Cara matinya dia dipukul itu. Ya, cukup lah. Cukup ya. Cukup lah. Yang terlalu asing. Ini ala, ala Tunaycio. Ala Tunaycio. Dan langsung dibuat oleh Bung Elin. Ya. Dia pengangkat-angkat kemana Pak Anas ini? Oh Pak, hei. Pengangkat tangan kemana ini? Harus pakai sarung tinju, Bung Elin. Pegang. Iya. Itu apa itu? Ini, ini. Ini lap juga. Luar biasa. Wow. Kalau ini dikasih nama apa, Bung Elin? Kan ada kalau nasi goreng ala Bung Elin apa? Misalkan, huk jeb kiri, nasi goreng apelkan. Nasi goreng apelkan. Ini terlalu, pribadi saya, pokoknya nasi goreng ikan tongkol. Nasi goreng ikan tongkol. Tambah sedikit. Sedikit-sedikit tambah sedikit. Tapi Anes kalian namanya, ya nggak biasa nasi goreng. Biasa itu. Oh biasa, ya. Biasa. Saya biasanya kayak gini. Nah, kalau saya boleh tambahin, ini nasi goreng elias pikal, nasi goreng ikan tong. Dengar nggak, Bung Elin? Ya. Saya merasa dicuekin. Ini dia, ya. Ini buka piring. Sendoknya gede, Bung Elin. Ini dia. Nasi goreng ala elias pikal. Coba coba. Coba coba. Coba merasa dulu. Dia bilang, lu bilang nggak enak, ditonjok. Enak emang. Wah, panas ya. Kenong-kenong panas juga. Coba ya. Iya, coba. Ini. Kalau saya cuma kurang ini. Kurang berani saya sama Bung Elin. Elias pikal lagi. Luar biasa, Bung Elin. Enak. Enak bener, saya nggak bohong. Enak. Teman-teman may on, kalau mau cobain, boleh. Untuk kebanggaan untuk Tung Nacu yang bisa mendirikan seorang Elias pikal. Bu Elin, proyek kedepannya apa yang kira-kira bisa memajukan pertinjuan Indonesia? Saya harapan... Untuk halaga tinju di Indonesia. Saya harapan masyarakat Indonesia ini, pemerintah harus diperhatikan. Betul. Supaya arti-arti Indonesia harus maju dan khusus masa depan mereka. Benar. Mereka berjuang untuk nama bahasa merah putih dan orang harus berjuang. Dia kerja keras, kerja untuk bukan pribadi sendiri, untuk nama bahasa negara, bahasa dan negara untuk Indonesia. Ya. Kita dawakan yang terbaik juga. Sehat selalu, Bung Elin. Sehat selalu, ya. Salam buat keluarga. Sukses terus bisa masakin kita suatu waktu lagi nanti. Dengan menu yang baru, ya. Yang pasti kehadiran dan kedatangan Bung Elin di sini menginspirasi banyak orang dan juga mengingatkan kita betapa hebatnya beli. Ya, setelah ini kita akan ada tanya Vincent Desa dengan cara yang berbeda. Tetap di Tonight Show. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.